Nindi masih hidup Terus sekarang Nindi mana? Nindi mana? Mana Nindi? Nindi mana? Nindi mana? Nindi mana nak? Apa kok ketemunya Nindi? Sekarang kami masih bisa menolaknya Apakah nanti saat semua sudah terbongkar Masih bisa? Nino pasti akan semakin ingin dekat Dengan anak kandungnya Lebih baik aku gak pulang dulu Aku butuh waktu sendiri Untuk bisa berpikir jernih Mbak Iya pak mau pesan apa? Saya pesan Coffee latte aja ya Baik pak ada lagi? Itu aja dulu Baik ditunggu ya pak Bukan pak Bukan soal makam Nindi Nah terus soal apa? Aku baru tahu rahasia besar Kalau Nindi anak aku Cucu papa Kita belum meninggal Nindi masih hidup Dindin Kamu jangan bercanda anak Mana mungkin Nindi masih hidup kita Berkali-kali loh Ziarah Kemakamnya memberikan doa yang indah Buat Nindi Aku serius Aku serius pak Makam yang sering kita datangin itu kosong Gak ada Nindi disana Selama empat tahun Elsa bongin kita Nindi itu masih hidup Mbak Nindi udah bilang ke papa Ya Allah Kalau gue minta maaf Apa papa mau maafin gue? Nindi masih hidup Terus Terus sekarang Nindi mana? Nindi mana? Mana Nindi? Din Nindi mana? Nindi mana? Nindi mana nak? Bapak mau ketemu Nindi Nindi ada depan Tiasuan Saya buang Nindi Sekarang Nindi Nanti di pantai asuhan. Buat apa yang saya begitu? Nanti di mana? Kenapa yang saya begitu nak? Kenapa yang saya tegak? Karena Elsa fitnah aku, Pak. Dia bilang ke semua orang, termasuk Bapak. Bahwa anak yang ada di dalam kandunganku itu adalah anak yang rohnya. Makanya dia bongin di ke pantai asuhan. Kau pahamil bukan anak aku, Dino. Mas, tahu kamu jangan berpikir seperti itu dong, Mas. Mana mungkin aku mengandung anak orang lain? Mas, ini anak kamu. Dino, kamu nggak boleh nundur sembarangan. Dia nggak mungkin mengkhianati kamu. Kalau gitu kamu jelasin sama aku. Kenapa sampai ada Roy di rumah kita saat aku kerja di luar kota? Roy, aku datang ke rumah karena menyelesaikan masalah, Mas. Dengan bawa bukaan bunga? Aku nggak cuma ngundang Roy, Mas. Aku juga ngundang Elsa. Supaya aku nggak bisa buktiin. Elsa? Kenapa ada Elsa? Ya, karena kita mau nyelesaikan masalah, Mas. Masalah apa, Adina? Kenapa diam, Dino? Saya jawab. Masalah. Sedang. Mas, Mas. Pecat. Cas, Fat. Datang. Satu. Bukan begitu kejadiannya. Pa. Papa dengerin aku ya, Pa. Aku benar-benar terpaksa. Papa masih inget kan situasi waktu itu kayak gimana? Nino nggak mau nerima Nini. Karena dia tahu kalau anak itu anak Roy. Aku nggak pernah selingkuh ya. Ya tapi buktinya Nino percaya kok. Dia percaya kalau anak itu anak Roy. Sekarang gini deh. Waktu itu papa stroke. Papa dipecat dari kantornya. Mama sama papa nggak ada penghasilan. Bahkan kita juga harus pindah dari rumah kita. Karena kita nggak bisa ngelunasin cicilan rumah yang dulu. Masa gue tega mau ngebebanin. Mau ngebebanin papa. Papa inget. Makanya kenapa aku bilang. Kalau anak itu meninggal, Pa. Mbak Andin tiba-tiba telpon. Dia bilang Nino suruh ambil bayinya. Ya Nino nggak mau lah. Orang itu anak perselingkuhannya Roy. Sama Mbak Andin kan. Kalau gitu. Bawa bayi itu ke sini. Nggak apa-apa. Kalau Nino nggak mau ngerawat bayinya Andin. Biar kita yang ngerawat. Ya Ma. Pa. Mau ngapain kita ngerawat anak itu? Kok ngapain? Itu bayinya Andin, Ma. Darah dagingku. Aku ini kakeknya. Papa inget sekali, nak. Papa bilang sama kamu. Kalau El Nino prasetya. Nggak mau merawat anak Andin. Kasih ke papa, anak. Papa yang ngerawat. Ya gimana caranya? Apa gimana? Papa waktu itu lagi sakit. Papa nggak? Sekarang ngerakin tangan aja. Nggak bisa. Aku harus kayak gimana?